Intro Oh ini namanya Rian Waktu yang rambutnya dicat Masih pilek gak? Nesta masih pilek? Lama Ini serang bertahan Jadi yang Satu orang bertahan Boleh net Yang nyerang boleh net tapi gak boleh lop Net aja Jadi Tujuan serang bertahan ini Buat kecepatan Karena kan kalau serang itu kan Lebih identik sama cepat Jadi saya minta cepat Jangan ada lambat reaksi Biasanya itu dari pukulan reaksi Kayak bola kaget gitu Jadi dibikin cepat kakinya Yang paling gede dulu masuk Wil Ngelamunin apa Wil? Hah? Kalau belum disuruh berhenti Jangan dulu berhenti 10 menit tapi mau dilihat dulu Kalau memang Kayak Lebih banyak menghutin bolanya Ditambahin 10 menit ya Fy Tapi kalau belum disuruh stop Jangan stop Boleh 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 Kalau gak angkat Yang umpan jangan mati ya Yang dua Yang umpan jangan mati Eh yang nyerang jangan mati Ayo Fy Cuma 10 menit nih Kalau kira-kira kurang jalan Tambahin 5 menit Bisa mobile Belakang Nes Bisa gantian Saya sudah bilang ke kamu Abis mukul Ketekannya cepat apa gak? Iya Walaupun bola kamu disana Mereka ngambilnya masih lama Kamu jangan nunggu Di tempat Abis kamu mukul disitu Bener gak? Karena kalau kamu cepat balik ke pos Kayak gini nih Kan saya sudah berapa kali bilang Nes Sama juga ya Yang dua juga sama Jadi latihan siap Walaupun yang dua itu kita Lawan yang sendiri Lebih dapet lagi Kalau yang dua latihan siap Kayak gini Ambil bola Emang yang lawan Belum mukul ya Jadi kita Kesannya lambat Mundurnya lambat Nanti jadi kebiasaan Kalau misalnya mukul Mau dia lambat Mau dia cepat Balik ke posnya cepat Jadi reaksinya dapet Gitu Lebih enak kan Kalau kita balik cepat kan Ke pos Walaupun bolanya dia belum pukul Cepat balik ke pos Jadi latihan siapnya dapet Reaksinya dapet Nah Itu dia Nes Si Bagus si Awas copnya ngambang Reaksinya tetep Kanannya awas Nes Kamu kanan Kayak Gak pas atau gimana Atau lambat Kenapa kamu gak nyoba Loncat aja Nes Selama bolanya gak begitu jauh Ke belakang kanan Kan disini Kalau kamu begini Terkesan lambat nih Kalau pas emang bisa dapet Kenapa gak loncat Dua kali doang Kalau kamu ambil begini Satu dua Tiga empat Cari yang lebih cepat Berarti dua langkah Kalau misalnya gak jauh-jauh banget Bisa loncat Out Out jangan diambil Belajar kontrol Ngambilnya disamping Usahain di depan Bolanya di depan Badannya bawa Nah kalau kayak gitu Pas banget enak kan Jadi racket sama bola Ketemunya disini Kalau ketemu disini kurang Ngarahnya kurang Kencengnya kurang Ayo kanan Kanan berapa kali Nes Rian Walaupun kamu udah kedesak Kamu kan posisi kedesak Ngambil bola Tadi kan berapa kali datar Usahain ceplik Tau ceplik Jadi ininya main Walaupun emang Udah terpojok gitu Belajar ininya tajem Sekarang Lutfi nyerang Yuk 10 menit Sama kayak tadi Cuman posisinya dibalik Ayo nyerangnya dicepetin nih V Stop Lebih cepet lagi V Kan kamu nyerang Kan kamu nyerang Gullung 10 menit 10 menit ... Walaupun Way Udah Kun Kian Coba siap Saya lihat kamu siapnya tuh Kayak gini Siap Kalau dikasih bola kiri Pasti akan lebih jauh Ya kalau lawannya Semesanya masih kayak gini enteng Tapi kalau udah ketemu lawan berat Kamu dikasih ke sana susah Siap kalau bisa kayak gini Mau single double Suatu saat kamu nanti main double Tetap siapnya disini Jadi enak bola Post ditemakan Kalau kamu siapnya begini Emang udah kebiasaan susah Tapi pelan-pelan Di sini nih Postnya di sini Jadi mau ambil ke sini bisa Ke sini bisa Ke atas cepat Kalau di sini tuh enaknya pas kanan aja Memang kena Tapi kurang efektif aja Di post tengah Kakinya juga jangan terlalu santai Kalau stroke Kayak lagi main deh Yang dua jangan mati guys Nah itu bagus yan Bagus Yang dua gimana mati terus Kurang tajam Kurang bertenaga deh Vi Vi kurang powernya lagi Nah itu Tadi nasinya dikit kali ya Jadi semesanya pada gak ada bunyinya Kalau udah tipis net lagi aja deh Ayo satu menit terakhir Yan Pas kamu abis nyemes Kaki kamu usahain Jangan lurus Lurus itu bikin kayak Startnya lambat Jadi Ini kan stroke Coba kamu ngebayangin Kayak lagi main Kayak lagi main Kamu gak mungkin Abis nyemes Lurus begini santai kan Pasti kalau abis main Lebih siap dong Kakinya kan ada tension sedikit Turun dikit kan Jadi abis mukul Jangan lurus begini Atau gak Karena kamu mikir Pukulan kamu udah mati Kamu santai Belum tentu Kalau orang bisa ngebalikin Selanjutnya kamu pasti kaget Jadi sebelum itu kejadian Anggep lagi main Abis nyemes Pukul tetep siap Tetep kayak bolanya tuh sulit gitu Paham? Tahan Tiga menitan lagi tuh Ini drill Backhand Yan Next Jadi lebih fokusnya ke backhand Saya ngelempar bola ada kanannya Tapi itu kanan buat kayak Ngumpan kaki kamu Buat tolakan dari depan ke belakang Jadi backhand ini Saya fokusin di drilling Kalian kalau backhand Jangan cuma ngandelin Puteran raket ya Jadi pakai Sengsakan kaki Kemarin tuh Kalian lihat Om Ajai Nge backhand Kalian dapet gak? Dapet gak backhandnya? Saya tanya Yang kalian dapet dari backhand apa? Dari backhand Om Ajai Yang tutorial Jadi ternyata bukan cuma ngandelin tangan Bukan cuma ngandelin Bahu Tapi sentakan kaki Coba kalian bisa lihat Saya selama Main bulu tangkis Dulu waktu atlet Gak pernah dapet ilmu backhand Rata-rata ngajarin cuma tangan Nah sekarang Kalian harus yang namanya pakai kaki Artinya Kayak gini Kita tuh mau backhand Kekuatan tangan memang penting Tapi kalau gak ditunjang kaki Itu kayak kurang tenaga Bisa sih Sambil diam juga bisa Kayak gini backhandnya Set Tapi kakinya kan Tangan dulu baru kaki Ternyata enggak Pas saya lihat Om Ajai backhand kemarin Jadi tuh Barengan sama kaki Jadi kaki Nekan tangan Buat ngarahin bola Lebih cepat Lebih kenceng Mendingan orangnya aja Dia langsung nyontohin ya Papski Jadi kalian Ininya nih Bahu ya Foles memang perlu Dimanapun pukulan Foles tuh yang buat ngarahin Tenaga ini Tapi buat Tambah tenaga Jadi full ini Papski Backhand Yang bener ya Cepat ya Langkahnya cepat Kayaknya gak disini juga deh Guys Gue susah ngelemparnya Coba pindahin lagi belakang Bisa Bukan lemparan Nah Lihat kakinya enggak Jangan lihat bolanya Lihat tangan sama kakinya Coba fokus ke tangan sama kakinya Jangan lihat arah bola Ada lihat kakinya enggak? Jadi jangan begini Eh Jangan begini Baru pindah Jadi Kaki juga neken bola Biar apa coach? Kenceng Kelihatan kan? Lihat bahunya Lihat kakinya Terus coach Lagi-lagi coach Udah Paham kan? Jadi backhand itu Unsurnya ada Satu Poles Dua bahu Tiga kaki Kaki kanan utama Oke Oh Abang Disini apa disitu? Cakep Bahunya kurang sedikit Sip Yes Cakep Bagus Bagus Hidap Hup Gak apa Muternya kesana Abang mengayun dulu Bang Ngayun dulu kuat Hup Nah Sok Gak apa-apa Ayun bang Gak apa-apa bang Mukanya Mukanya enjoy Enjoy mukanya Nah itu dia Juara dunia aja Bisa mati kok bang Gak apa-apa bang Dek Cakep 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 Tidak Gak kayak punya gua Kalo punya gua mah gampang Ini mah murah Nih Dari sini nih Kamu semua masih dari sini Masih si 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 bahunya nempel ke badan gini Kalo backhand mau kenceng tuh Gak bisa bolanya deket dari badan Gak bisa bolanya deket dari badan Kayak misalnya disini ini gak bisa Kalau udah bolanya Disini nih itu pasti bisa kencang Pasti kencang Coba mam Makanya kalian banyak yang backhand Dari sini nih Si tangannya tuh disini nih Harusnya ngebuka Dijauhin Nih liat dari sini Itu mah kejauhan mam Gue bukannya lindan Kalau gue lindan boleh gitu Oh liat ini nih Kalau ini bisa Mereasiin pukulan aja Pukulan backhandnya enak tuh Dari sini Dari sini Tinggiin mam Tuh bisa mereasiin Udah gak usah banyak-banyak Jadi jangan terlalu deket Ke badan Ke badan si siku Siku Sama megang kamu Backhand gimana? Kamu gimana? Ya ininya di Dimiringin dikit Kalau kamu kayak mau tipis Mau ngedrop Agak diputerin dikit nih Gini nih Ini si pegangannya tuh Ini si pegangannya tuh udah begini Jangan backhand Kalau backhand susah Jadi diginiin tuh Memang Memang jadi gini Backhand begini nih Ini cuman buat lurus doang Buat lurus Kalaupun kamu mau silang Harus tambahin ini Iya kan? Kalau kamu pegangannya begini Kan kalau mau silang harus begini Ini harus tajem nih Ini nyangkut ya? Nyangkut Tapi kalau pegangannya begini Kamu gak perlu yang mainin ini Udah Udah otomatis ini Tinggal muterin ini aja Udah nih Coba lihat Iya biasanya kalau yang baru Kadang suka meleset gitu Suka meleset Bisa kalau kamu meleset Pasang double tip boleh Gitu Gini aja tuh Iya hentakan kakinya yang paling penting Waktu kalau dibiasain jadi biasa Awalnya memang sulit Tapi coba cari Cari sampai ketemu Sebenarnya logikanya Kalau lagi main Ya usahain Jangan ambil backhand Ngerti gak? Backhand itu logikanya Kalau pas posisi kita kepaksa Jadi jangan kita biasain Karena backhand udah enak Bola enak juga Kita ambil backhand Padahal bisa overhand Backhand itu Kalau posisi lagi Kedesak aja Makanya kenapa Dia pasti jauh dari badan Kalau kedesak artinya Jauh dari badan dong Jadi kalian bikin posisi kalian Pas latihan jauh dari bola Jadi biar ininya Ngayunnya enak Soalnya kalau deket ke bodi kan susah Kalau pas kameding lemparnya Agak deket bodi Berarti badan kalian Jangan terlalu Deketin bola ya Agak jauh dari bola Gak apa-apa Tinggi Beda ayunan tinggi sama datar beda Pegangannya juga beda Om Ajai bilang Jangan terlalu ditekuk Gini Nes Disini aja Ngambil ayunan kamu Jangan ditekuk Gini banget Kalau begini kayak Buang waktu juga sih ya Langsung aja disini nih Om Ajai kan Gak dilipat Gini dia ngambilnya Langsung disini tuh Kalau dilipat dulu Buang waktu Lebih banyak Yuk Sekali-sekali Coba mantepin Hop Hop Nah Lebih enak itu kan Nice Jauh Jangan banyak Nekuk dek Langsung tak ayun Lekukannya Dikurangin Dek Tadi masih Om Ajai bilang Nekuknya begini Yang dikurangin Jadi dari sini Jangan terlalu narik Disini langsung aja Kalau nekuk gini kan Emang logikanya Buang waktu Lebih banyak nih Set Tuh kan Bolanya cepet banget kan Kamu tinggal gini aja Set Jadi ngambil ayunan Sama hentakan tuh Dari kaki sama tangan Kalau mau dilipat lagi Memang bakalan kayaknya kencang Tapi buang waktu Bola keburu turun Langsung Masih dikit Langsung Tolong Hop Hop Dekat tuh Situ Cepat Go Berasa gempa gitu ya Hitungan kelima ya Satu Dua Tiga Empat Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.